Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah, kemerdekaan kita kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita, dari rakyat kita yang paling miskin. Wong Cili yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Jadi, siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan, yang beri makan adalah para pekerja, terus menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang, saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendikiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut.